selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan budi raharjo di padepoan budi raharjo kita mulai dengan ngopi dulu ini dia bismillah hmm sedap kopinya dari ini bali ini dia dari hungry birds art usda ulian usda tenaunnya wah tapi rasanya enak lah asik oleh-oleh dari bali nah mau ngobrolin soal apa ya soal yang beda lagi soal musik lagi soal musik lagi eh bukan soal ITB eh bukan soal jadi Sabtu kemarin itu ada acara di ITB itu ada istilahnya namanya halal bihalal dan home coming ikatan alumni ITB tahun 2003 jadi ini acara apa ya temu kangen alumni-alumni ITB itu saya alumni ITB saya masuk ITB tahun 81 lulus tahun 86 lima tahun ya lumayan lah ya nah kemudian acaranya apa acaranya tentu saja yang saya cukai adalah main band jadi kalau ada acara-acara di ITB saya selalu boleh ikutan main band nggak boleh ikutan main band nggak jadi jadi acaranya begitu ya jadi kemudian nah saya tunjukkan apa ya foto-foto kali ya foto-foto aja lah ya foto-foto acara nah ini dia ya jadi acara halal bihalal homecoming gitu halal bihalal homecoming ada acaranya seperti itu ya ini set bandnya tapi nanti saya tunjukin yang lain-lain lagi gitu ya jadi untuk acara ini saya sebenarnya kalau acara-acara gitu tuh saya senangnya main band ya kan saya punya band sendiri namanya Insan Music Project itu proyeknya Insan Music itu toko musik digital kami gitu ya kayaknya harus bahas juga teko digital saya tuh wah ini perjalanan toko musik digital ya kayaknya saya harus buat nanti presentasi spesifik tentang itu nah itu sekarang isinya adalah musik yang berharian aliran agak sedikit rock alternatif rock lah jadi saya tuh banyak main band itu Insan Music ya kalau tokonya namanya Insan Music Store main bandnya Insan Music Project atau Insan Music Band punya Insan Music kenapa namanya Insan karena saya dulu punya ini apa software house ya yang namanya Insan Insan Info Nisha nah sekarang masih ada perusahaan ya cuma kita tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan untuk membuat software jadi ini software development waktu itu nah anyway salah satu proyeknya itu adalah toko musik digital kami membuat toko musik digital dari tahun kapan lah ya jadi awal-awal salah satu pelopor toko musik digital yang pertama dulu terus kemudian yang kedua adalah di Blitz Megaplex dulu ya toko musiknya namanya Digital Beat Store kemudian yang ketiga Insan Music yang berbasis terus web ya terus kemudian pembayarannya waktu itu lewat mandiri e-cash waktu masih ada e-cash jaman e-cash kemudian berubah lagi menjadi blockchain jadi kami eksperimen dengan blockchain bisa jadi blockchain jadikan alat bayar itu bisa banget cuma walletnya aja yang jadi hambatan terus yang sekarang kita mau switching lagi ke kalau istilah kerennya pivot ke NFT base anyway jadi kerjaan saya tuh main band nah kemudian saya juga ada namanya band dosen band dos band dos itu dulu dimotori oleh almarhum Pak Oviar Profesor Oviar ya dulu yang motorinya beliau gitu ya Pak Oviar Pak Oviar nya meninggal terus bubar itu enggak ada yang ngurusin nah baru kemarin kami kumpul lagi ya pertama kali lagi ngumpul band dosen ITW itu campuran dosen-dosen dari berbagai jurusan meskipun pemain bandnya ya itu lagi ya yang yang ininya tuh selalu kami lagi ya nah sekarang ada namanya juga band dosen stay sekolah teknik elektro dan informatika saya kasih nama elektrik karena mau jiplak dari Cikorea ya itu ya jazz band itu ya elektrik karena musiknya maunya rada sedikit rock jazz jadi ya elektrik lah sebetulnya ya nah ini karena baru nah ini lagunya campur-campur juga isinya ya orang-orang dosen elektro lah ya gitu jadi nah kerjaannya adalah pertama harus latihan dulu dong nah ini latihannya nah ini adalah sesi latihan ya kami latihan-latihan nah ini ada Pak Baskoro dari arsitek Burino dari matematik ya ini Pak Adi Indrayanto dari stay kalau saya dengan Pak Adi udah main dari tahun 83 kali ya dia 82 berarti 83 ini Pak Baskara dosen dari elektro juga ini jadi didit gitaris dari teknik lingkungan ya biologi ya jadi acaranya gitu nah terus ini kalau di band ini main sama anak saya nih si Lukman main dia main gitar ini karena dia udah main gitar nah kali ini saya kebagian main keyboard saja ya gitu aja sih jadi gaya nya aja ya sampai ngesot gini ya gaya rocknya nah kemudian apalagi ya jadi kerjaan saya nah ini terpaksa harus jadi pemain keyboard ini fotonya dari Mas Sahrul ya Rul gitu main keyboard ya sudah saya jadi main keyboard terus dikasih sempatan untuk menjadi penyanyi juga ya jadi nyanyi lumayan deh foto-fotonya bagus terus ya sudah kita main nah ini sorry ya agak cepat-cepat dikit ya kemudian apa main keyboard ini si Reza pemain drumnya Didit tadi pemain gitarnya setelah selesai main nah ini gini ya ini ada Dita penyanyi insan musik Al-Barda ini dari penyanyi juga dari stay ya ada lagi biasanya satu lagi Pak Armen kebetulan nggak bisa ikutan Pak Adi Ndrayanto inilah band kami ya oh iya ada satu lagi nih Pak Ari A'ah penyanyinya juga dosen juga dosen stay jadi kita dosen-dosen semua nih dosen dengan kegilaannya dosennya nah nah inilah kegilaan nih Pak Al-Barda Pak Ari Pak Baskara Pak Adi di belakang ya Didit Lukman Reza Adita saya di samping sebelah sini jadi nggak kelihatan gitu ya terus turun ke panggung sebelumnya ini ada yang motret nih Sahrul ini penyanyi rocker dulu ikutan X Factor ya dan ini ini serinya isinya Rho ini kapten-kapten John Mart ya eh nanti ada yang namanya ITB ya Institute teknologi itu Institut Blues ya B nya berusaha gitu ya jadi itulah keramaiannya nah ini ikut joget dah iya di panggung Iya gitu ya oh iya ditambah lagi ini ada minta bantuan Imam Pras ini elektro 83 kalau dari semuanya yang 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 benar-benar expert mah yang profesional masih mau Imam Pras ini ya hahaha gitu ya ya ini adalah nah ini ini tampilan band-nya ya komplit gitu eh apa lagi ya ini lagi adalah ketika saya sedang menyonyo alias menyanyi hahaha sebelumnya juga jreng 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 di di tempat kami di ruang rapat yang diubah menjadi studio main band gitu nah ini foto saya dan Lukman ya father and son ya gitu saya termasuk yang beruntung ya punya punya kesempatan untuk main band eh selain itu ya otak kiri otak kanan main bersama kawan-kawan kawan-kawan sesama dosen bersama keluarga anak saya jadi Alhamdulillah lah ya main bandnya happy ada satu lagi band sebetulnya di Jakarta namanya band IT orang-orang IT bandit deh namanya bandit tuh band IT ada Pak Ifik Pak Didi Partono Pak Teddy Soekardo Garin Pak Skatot dan seterusnya ya itu itu ini juga oh Pak Hamam Pak Hamam ya drumernya juga itu band aliran progressive rock kami mainkan lagu Genesis dan kawan-kawannya gitu itu mah band Genesis ya ini untuk menunjukkan si aspek lain deh dari kehidupan saya di bidang musik bermain musik gitu ceritanya saya pengen ngopi dulu pagi ini harus memberikan presentasi jadi siap-siap dulu ya memberikan presentasi sambil ngopi sambil tadi dan nongeng itu hari Sabtu kemarin acara ITB homecomingnya tuh sukses besar keren untuk ikatan alumni ITB untuk ketua panitiannya Mas Harik ribu yang ngurusin apa musik-musiknya Johana asik ya terima kasih semuanya keren acaranya itu di luar dugaan loh biar biasanya acara-acara gitu ter suka menyebalkan deh maksudnya menyebalkan biasa aja ribu banyak orang segala macam tidak menarik kemarin tuh acaranya menarik acara acaranya menarik ya enggak enggak terlalu apa ya enggak menurut saya tuh enggak terlalu striknya enggak jelas gitu ya kemarin bagus tuh ada acara di lain musik ada lagi tuh acara panggung-panggungnya kecil-kecilnya gitu dan yang yang heran itu banyak alumni mungkin karena ini adalah pertemuan pertama setelah covid lama dua tahun dua setengah tahun baru kumpul lagi pada buahnya jadi lebih merame dari pemilihan apa ketua ikatan alumni lebih rame dari acara gak tahu ya pasar seni mungkin ya karena pasar seni udah udah lama nggak ada ya ini tapi ini isinya alumni ITB semua dan ya itu datang cuma halal-halal lah ya jadi memang bener-bener ngobrol-ngobrol gitu oh ya stand makanannya keren-keren amat cuma kemarin saya enggak sempat karena saking sibuknya itu enggak sempat motretin stand makanan beres dari sana beres main band langsung pergi ke lapangan futsal nah cerita tentang futsalnya lain kali lagi ya jadi seharian itu capek banget ya gitu ngabisin kopi dulu ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya ya